Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita Inspira. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengirimkan puluhan pekerja migran Indonesia ke negara Korea Selatan. Sebelum diberangkatkan, para pekerja yang rata-rata baru lulus SMA dan SMK ini dibekali sejumlah keahlian. Di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, tidak menyurutkan semangat pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengirimkan sekitar 60 orang pekerja migran Indonesia ke negara Korea Selatan. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bandung merasa tidak khawatir dengan keberangkatan para tenaga kerja ini, karena protokol kesehatan di Korea sangat ketat. Meski mengaku siap untuk berangkat, calon pekerja migran Indonesia sempat mengaku khawatir dengan kondisi COVID-19 saat ini. Namun dirinya yakin protokol kesehatan di Korea cukup ketat, sehingga bisa mengurangi resiko terpapar COVID-19. Artinya berarti Kabupaten Bandung baru pertama yang mengirimkan lagi di masa pandemi? Oh, kita sudah sering. Dan kita kata seperti apa yang dikatakan Kabupaten tadi, kita dari tahun 2012, dari 2013 sejak saya ke Kabupaten Bandung terus memberikan pelatihan bahasa Korea dan bahasa Jepang. Dan ini sangat bermanfaat, sudah banyak ribuan yang kita kirim. Kalau aku kerjanya di tempat pabrik plastik, busa gitu. Kontraknya berapa tahun? Kalau aku 3 tahun sih, rata-rata 3 tahun. Sebelum berangkat itu ada kayak belajar dasar gitu, bahasa Korea 2 bulan. Terus belajar pembahasan, kayak soal-soal gitu. Nanti ikut ujian. Sebelum berangkat, para calon pekerja migran Indonesia ini dibekali sejumlah keahlian, seperti belajar bahasa Korea. Rata-rata mereka yang dikirimkan menjadi tenaga migran Indonesia ini baru lulus SMA atau SMK. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan.